Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Jumpa lagi dengan Pohon Kebun Bagaimana kabarnya hari ini? Pohon Kebun berharap kabar kalian baik-baik semua Di kesempatan kali ini saya akan mengejak keberadaan pohon sihanci yang sedang dikroneng di sawah Ini tumbuhnya lumayan bagus Ayo ikuti saya, coba lihat yang lain Ternyata sangat kecil sekali Beda dengan yang pertama tadi Ini ukurannya seperempat dari yang pertama tadi Padahal waktu menanamnya ukurannya sama Yaitu sebesar jari telunjuk Ini sudah 2 tahun disini Sangat kecil sekali Ada permasalahan apa ya? Coba kita cek yang sebelahnya Oh ternyata juga sangat kecil sekali Lebih kecil dari yang kedua Apakah terlalu dekat dengan aliran air ini ya? Sehingga pertumbuhannya sangat lambat Sehingga pertumbuhannya sangat lambat Setelahnya kebeceran bahasa jawanya Oke saya lanjutkan pengajakan ke pohon yang lain Oh ternyata juga kecil Ini juga dekat dengan aliran air Coba kita cek Tapi ukurannya lebih besar ya Ada permasalahan apa ini ya? Lebih besar ini ukurannya Daripada yang sebelah tadi Lanjut ke Oh besar juga Lumayan besar Coba kita geser ke sebelahnya Cabang pertama sudah terbentuk Geser ke atas Cabang kedua Cabang ketiga Belakang juga ada Oke coba kita lihat bersama Kenapa tanaman ini Atau tanaman sihanci ini Kurus Dan Sangat tidak subur Pertumbuhannya sangat lambat Dan sangat kecil sekali Padahal Saya sudah 2 tahun menanam Mulai ukuran cari telunjuk Terus Bagaimana cara mengatasinya Agar tanaman sihanci ini Cepat tumbuh besar Dan subur Ayo Ikuti saya terus Dan jangan lupa Like Subscribe Dan tekan Tombol Lonceng Ada beberapa teman Menyarankan Agar Di sekitar tanaman sihanci ini Diberikan pupuk Pupuk kandang Maksud saya Juga diberikan Kompos yang banyak Untuk saran yang kedua Yaitu Mendalamkan Aliran air ini Sehingga Aliran air yang dari atas Bisa turun Dengan cepat Saran yang sangat bagus Dan akan saya praktekan Untuk mempersikat waktu Maka tanaman ini Akan saya pindah Ketempat yang lebih bagus Untuk memindahkan Tanaman sihanci ini Saya menggunakan Peralatan yaitu Pertama yaitu Gunting Untuk memotong akar Juga ada Sak atau karung bekas Yang nantinya Dibuat untuk Mengangkat tanaman sihanci Ada Peralatan yaitu Sabet Juga Peralatan yang sangat Perlu Yaitu Cangkul Oke Akan saya mulai Menggali tanaman Atau tanah Di sekitar sihanci Yang nantinya Akan dipindah Jadi Kita buat Pelingkaran Agar mempermudah Kemindahan Tanaman sihanci ini Membuat lingkaran Nah ini Sudah Memutar Oke Akan saya Teruskan lagi Jadi untuk Jenis tanahnya Tanah yang saya tanami ini Tempat Yang saya tanam Sihanci ini Dan beberapa tanaman Yang lain Tanahnya Seperti ini Jadi tanahnya Tidak ada Pasir sama sekali Tanah lihat Ini mungkin Sebutannya Pasal Jawa ini Bahasa Jawanya Lempung Jadi kalau Dicangkul Itu Lengket Dua Tiga kali Lengket Agar pemotongan Melancar Ini kan kita Buat Seperti Lingkaran Atau Melingkar Di area Tanaman Yang Rencana Kita pindah Saya pindah Ini terlalu panjang Ini jadi Ini kita bisa Potong Jadi nantinya Juga Pertumbuhannya Juga Tidak terlalu Lurus Begitu Oke Saya lanjutkan Memotongnya Oke Penggalian tanah Yang ada Di sekitar Sienci ini Hampir Selesai Dan hanya Hanya Sebagai pengenalan Saja Bahwasannya Tanah Meskipun Tanah Lihat Ada manfaatnya Juga Jadi Akar yang Ada di sekitar Sianci ini Akar Sianci Maksud saya Tumbuhnya Itu Akar serabut Sangat banyak Sekali Sangat banyak Sekali Akar serabutnya Jadi Tidak ada Resiko Untuk Dipindah Ya kan Akar serabutnya Sangat banyak Sekali Bahkan Hampir tidak ada Akar yang Tunjang Atau akar yang Besar Jadi Aman-aman Saja Untuk dipindah Ya ini Akar-akarnya Memutar Dan sangat Banyak Sekali Ini kita Kurangi dulu Karena terlalu Besar Dan Terlalu Berat Jadi Kita Kurangi Tandanya Agar Nanti Mengangkatnya Lebih Mudah Lebih Leringan Ini Akar-akar Sianci Akar-akar Serabut Kita Kurangi Jadi untuk Mempermudah Pengangkatan Lebih mudah Lebih ringannya Untuk pengangkatan Tanaman Sianci Ini Kita Kurangi Tanahnya Sebelah Sini Sudah Hampir selesai Kita Bisa Masukkan Karung Atau Sak Di sebelah Sini Oke Sudah Saya Masukkan Sak Nanti Saya Guling Sebelah Sana Lebih Mudah Oke Pemindahan Ini Pas Hujan Pemindahan Yang Saya Lakukan Sudah Lampar Terbaik Oke Akan Alur Untuk Dulull Terima kasih.